Mari kita dukung Amin Rais menjadi Ketua Umum Partai 212 Aduh Setelah kurusi-kurusi itu melayang-layang di udara di dalam gedung Goyangan semakin kencang Rakyat mendapatkan tontonan yang seru Perilaku yang tidak bisa dikatakan seperti anak-anak TK Karena anak-anak TK masih lebih mulia daripada orang-orang dewasa Yang berantem dengan konyol untuk memerebutkan kekuasaan itu Kekuasaan itu memang nikmat hingga harga diri lupa Atau memang dirinya sudah tidak berharga Bahkan bisa jadi kurusi itu lebih berharga daripada dirinya Sehingga kurusi-kurusi yang tidak bersalah itu menjadi alat melampiaskan Sehingga Rakyat akan bertanya-tanya Apa yang bisa diwakili dari rakyat jika perilaku mereka hina begitu Hanya bisa melempar kurusi dengan alunan rock underground Sudah sangat jelas rakyat pada dasarnya tidak butuh partai dari orang-orang Seperti Sengkuni dan Gerombolanya Partai yang didirikan itu hanya meninggalkan pertanyaan yang tetap sama Untuk apa ada partai itu? Menjadi oposisi tetapi hanya nyinyir saja Setelah kepergian si Amin apakah menjadi lebih baik? Belum tentu partai itu lebih baik pasca kepergian Amin Jangan pernah percaya dengan orang-orang yang haus kekuasaan Sebagian besar rakyat ingin keluar dari efek perilaku kotor berpolitik Yang membuat partai hanya untuk kekuasaan Bukan untuk rakyat tetapi mengatasnamakan rakyat Apalagi pakai kata amanah rakyat Inilah tukang prank yang paling menyebalkan Bawa-bawa nama rakyat tetapi bohong Tidak pernah membawa amanah rakyat Mengecewakan Politik itu bisa dibilang seni Namun kalau cara-caranya kotor Mana bisa melahirkan corak politik yang cantik Lembar kursi bukanlah keindahan berpolitik Ini justru rasa frustasi Karena tidak mampu membendung keperkasaan Jokowi Akhirnya yang akan menjadi bebek lumpuh adalah Amin sendiri Berjalan terseok-seok menjadi cara dan mengerahkan daya upaya Dan membayangkan kekuasaan yang begitu lezat Masa-masa lalu Amin terhadap kekuasaan semakin menguatkan ambisinya Ia tidak mau kekuasaan itu hilang begitu saja Bagaimana dulu nikmatnya menjadi ketua MPR Sehingga bisa dengan mudah melengsarkan alam marhum Kiai Gusdur Ia sangat ingin melakukan manuver-manuver itu lagi kepada Jokowi Namun sayangnya zaman kini tidak sama dengan zaman dulu Dan dia tidak menyadari dirinya semakin menua dan semakin tidak dihargai oleh rakyat Sulit baginya diangkat menjadi pahlawan Mana ada pahlawan negara yang suka nyinyir dan melakukan politik kotor Aduh, aduh Dengar-dengar Amin Rais akan memanfaatkan 212 Kelompok yang kini telah mendapatkan julukan kaum kaderun Akan sangat bagus lagi kalau Amin bersama dengan 212 Sehingga peta politiknya sangat terbaca Kita dukung saja Amin Rais menjadi ketua umum Partai 212 Meski dulu sudah akan dibentuk Tetapi sayangnya keburu ejakulasi dini sebelum mencapai puncak Partai yang ingin paling islami tetapi ternyata merusak wajah Islam Amin Kelandangan politik yang merasa akan hidup lebih lama lagi Pasca bendrok dengan keluarganya sendiri di dalam partai lamanya Ia malah seperti bebek pekok yang semakin lumpuh Jikapun akan bersama dengan gerombolan 212 Di sana pun akan cakar-cakaran Tetapi sayangnya ia kalah kuat mencakar Maka disitulah akan semakin jelas Terlihat betapa tidak bergunanya lagi orang ini Pentolan 212 justru melihatnya hanya sebagai orang Tidaklah ya lagi dijadikan panutan Sudah tidak ada lagi kekuatannya Senjagalah sudah semakin membuatnya lemah Dan bahkan kelicikan-kelicikannya tidak setajam lagi Seperti dulu saat melengsirkan gustur Amin malah akan semakin terdebak Meskipun mungkin terdebaknya ia dari pan adalah sandiwara Namun tetap saja rakyat tidak peduli lagi Umat ia sudah mulai bosan kegagalannya Akan segera menjauhinya Pasalnya dia dulu diharapkan mampu menjatuhkan Jokowi Tetapi sayangnya rakyat sudah tahu cara-cara kotornya Dan tentu saja ada campur tangan Tuhan Sehingga negeri ini masih bertahan dari kepungan para mafia Yang serakus dengan sengkuni itu Rakyat harus serdas mencerna semua tindakan dari para politisi kotor itu Sehingga bisa dijegal jangan sampai ia semakin lihai Di dalam mempermainkan negara ini Masih ada banyak sumber daya alam yang wajib dipertahankan dan disyukuri Mensyukuri sumber daya alam yang masih tersisa ini Adalah dengan cara mempertahankannya Dan untuk mempertahankannya adalah dengan melawan narasi-narasi jahat Daripada gerombolan ini Gerombolan yang hanya bermain kepada isu sara Anti aseng, anti cina, PKI, komunis, anti siah Dan segala macam nanda-nanda kebencian Dan provokasi yang bisa melemahkan bangsa ini Mari kita dukung Amin Rais Yang sudah seperti Bebek Blekok Yang menjadi ketua umum Partai 212 Partai yang hanya berisi para kederun dan sulut move on Dengan realitas yang ada ini Sehingga 212 pun tenggelam di dalam waktu Tidak ada lagi kebanggaan baru 212 Meski si Wan Aibon masih ingin memeliharanya Tenggelamkan kadrun beserta para elitnya yang licik Hanya sampah negara Artikel ini dikutip dari siwut.com Dan diterus oleh Daeng Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.